Intro Kasus kematian unggas akibat flu burung bukan kali ini saja terjadi di Indonesia Kasus baru virus flu burung H7N9 pada manusia kembali Kasus infeksi flu burung pada manusia di sebagian daratan China Intro Well I will be the strongest that he ever knew And I will be there when he needs a love strong enough Don't worry I will carry your shit for us No matter how bad the storm I will be the strongest that he ever knew And we'll leave you alone Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Perkenalkan kami dari kelompok 5 kesehatan ternak tropis Prodi Peternakan Universitas Jember Pada kesempatan kali ini Kami akan membahas mengenai flu burung Baik langsung saja saya jelaskan Apa sih itu flu burung? Flu burung atau avian influenza Adalah penyakit menular pada unggas ke manusia Atau bisa disebut dengan zoonosis Flu burung disebabkan oleh virus influenza tipe A Dengan subtype H5N1 Gejalanya seperti demam, sesak nafas, batuk berlanjut menjadi pneumonia Virus flu burung juga dapat bermutasi Dan dapat menyerang hewan lain Seperti babi, kucing, dan anjing Flu burung juga dapat bertahan selama bertahun-tahun Pada es di danau daerah bergaris lintang tinggi Dan terbukti bisa bertahan selama lebih dari satu bulan Pada lingkungan yang sejuk dan lembab Virus flu burung menyukai lingkungan yang basah Yang sering dikunjungi oleh spesies burung liar Curah hujan yang terjadi di bulan Desember hingga Juni Dapat memicu tingginya flu burung Umumnya pada saat musim hujan Dimana kelembapan tinggi menjadi faktor pendukung Terhadap perkembang biakan dan penyebaran virus flu burung di lingkungan Selanjutnya ada proses masuknya virus Nah pada proses masuknya virus ini Ada dua macam Yaitu melekatnya virus pada permukaan sel Dan masuknya virus ke dalam sel hobsis Nah pada proses melekapnya virus pada permukaan sel Proses ini terjadi pada permukaan sel Dimana virus avion influenza atau flu burung Akan melekat Dan bagian yang sudah terinfeksi Akan bercampur dengan asam sialat Nah asam sialat ini Dihasilkan oleh sel glikoprotein Dan sel glikopilid Galactose akan berkaitan dengan asam sialat Yaitu pada alpha 2-6 untuk manusia Dan alpha 2-3 untuk unggas Nah pada masuknya virus ke dalam sel hobsis Pada proses ini virus akan disatukan dengan membran endosem Dan disini virus akan mengalami degradasi Dan selanjutnya akan terjadi serangkaian penataan ulang Protein matrix 1 atau M1 Dan kompleks glikoprotein homotrimeric HA Saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya Proses selanjutnya yaitu pelepasan selubung virus Serta sintesis RNA dan protein virus Proses ini sangat penting Karena menentukan apakah virus dapat hidup dalam hobsis Pada proses ini virus akan disalurkan ke nukleus Dan ditranskripsi oleh mRNA virus Dan akan direplikasi oleh RNA genomik melalui proses yang rumit Untuk proses selanjutnya yaitu pelepasan virus Virus juga bisa ditemukan pada beberapa bagian tubuh Terutama cairan dan contohnya ada di dalam darah dan lainnya Infektivitas virus dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor Seperti pH, salinitas air, dan suhu Suhu di atas 70 derajat celcius dapat merusak infektivitas virus Dalam jangka waktu yang singkat atau beberapa menit Untuk selanjutnya yaitu identifikasi Virus ini dapat diklarifikasikan menjadi dua kelompok Yaitu high pathogenic avian influenza atau HPAI Dan low pathogenic avian influenza atau LPAI Perbedaan dari dua kelompok ini yaitu kepekaannya terhadap protease hobses Virus yang high pathogenic avian influenza memiliki Hemagglutinin yang peka pada protease endogen seluler hobses Selain itu hemagglutinin juga dapat dipecah menjadi beberapa tipe sel Dan memiliki perbedaan yang sangat besar sehingga memiliki kemampuan Untuk menyebarkan infeksi yang mematikan pada ternak yang terjangkit Sebaliknya low pathogenic avian influenza Membutuhkan protease ekstra seluler aktif spesifik seperti tripsin Proses pemecahan hanya pada tipe sel tertentu Sehingga efek infeksi yang dapat ditimbulkan memiliki sifat yang sedang bahkan asipomatis Saya akan menjelaskan tentang gejala dan infeksi dari virus flu burung Kejala dan infeksi ini dibagi menjadi dua Yaitu yang pertama low pathogenic avian influenza atau LPAI Dan yang kedua high pathogenic avian influenza atau HPAI Yang pertama yaitu low pathogenic avian influenza atau LPAI Hanya beberapa hewan saja yang menunjukkan terjadinya perubahan Terutama perubahan mikroskopik yaitu ayam dan kalkun Sinusitis, trakesitis, dan isokulitis Ketiga penyakit inilah yang biasa menyerang kalkun Dan juga ada kemungkinan infeksi dari bakteri Lain hanya dengan ayam Yaitu radang ringan, lesi pada bagian organ reproduktif Yaitu ovarium, saluran telur, dan peritonitis dari unggas petelur Yang kedua yaitu high pathogenic avian influenza atau HPAI Perubahan yang dipostulasikan berjumlah 4 kelas Bentuk perakut adalah yang pertama Atau kematian yang terjadi dalam waktu 24-26 jam setelah terinfeksi Ayam yang terpapar oleh H5N1 akan menunjukkan bercak-bercak dan lendir pada trachea Perubahan yang kedua yaitu penyakit berlangsung lama Pada unggas petelur, peradangan dapat ditemukan di kandung telur dan saluran telur Setelah folikel pecah, terjadi peradangan yang disebut sebagai peritonitis kuning telur Perubahan patogolis ketiga Biasanya terjadi pada bebel, burung camar, dan burung gereja Identifikasinya dijumpai replika virus yang terbatas Pada unggas-unggas tersebut, timbul adanya penumonia intertisial yang ringan Radang kantung udara Dan ada kalanya myokarditis, limfositik, dan histiocytik Perubahan patogolis yang keempat Diidentifikasi pada burung walet dan darah yang terbukti kebal terhadap infeksi H5N1 Disini saya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya Yaitu mengenai gejala dan infeksi yang disebabkan oleh virus avian influenza Atau yang sering kita sebut sebagai flu burung Virus flu burung ini juga dapat menginfeksi manusia Infeksi yang terjadi pada manusia Umumnya dimulai pada gangguan saluran pernafasan Kemudian virus ini akan memperbanyak diri dengan sangat cepat Sehingga mengakibatkan lisi sel Gejala yang akan ditimbulkan ketika kita terinfeksi oleh virus flu burung ini Yaitu demam, malais, mielgia Dan pada kondisi sistem imun kita yang rendah Virus ini dapat langsung masuk ke dalam darah dan organ tubuh lainnya Supaya kita terhindar dari infeksi virus avian influenza ini Atau virus flu burung ini Kita dapat melakukan vaksinasi Dan di dalam vaksinasi ada 4 jenis obat antiviral Untuk pengobatan ataupun pencegahan terhadap influenza Yaitu ada amantadin, rimantadin, zanamifir, dan oseltamifir Mekanisme kerja amantadin dan rimantadin ini Adalah menghambat replikasi virus Namun, kedua obat ini sudah tidak mempan lagi Untuk membunuh virus H5N1 Sehingga saat ini belum ada pengobatan yang spesifik Untuk penyakit flu burung Semua pengobatan yang dilakukan Hanya menunjang secara alami Untuk melegakan alat pernafasan Pengobatan dengan antibiotik Hanyalah untuk mencegah efek ikutan pada infeksi bakteri dan mikroplasma Vaksinasi juga salah satu metode sebagai upaya Untuk mencegah dan mengendalikan Tanpa mengabaikan metode atau prinsip pengendalian yang lain Sekian presentasi dari kelompok kami Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sudah menonton video kami